Selamat datang dalam video pendek ini tentang diphteri. Penyakit ini mungkin terdengar familiar bagi beberapa orang, tetapi tahukah Anda seberapa berbahayanya diphteri? Kami akan menjelaskan apa itu diphteri, bagaimana ia menular, dan yang paling penting, bagaimana cara mencegahnya. Mari kita mulai, diphteri adalah penyakit infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri Chorinebacterium diphteriae. Bakteri ini menginfeksi tenggorokan dan hidung dan dapat menghasilkan racun yang merusak jaringan tubuh. Infeksi ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gangguan pernapasan, gagal jantung, bahkan kematian. Diphteri dapat menular melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Selain itu, bakteri diphteri juga dapat menyebar melalui kontak langsung dengan penderita atau melalui benda-benda yang terkontaminasi. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami cara penularan ini dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Gejala diphteri awalnya mirip dengan flu biasa seperti demam, sakit tenggorokan, dan pilet. Namun, gejala yang paling khas adalah munculnya lapisan abu-abu yang kental pada tenggorokan dan amandel yang dapat menyebabkan kesulitan menelan dan bernapas. Jika Anda atau orang di sekitar Anda mengalami gejala-gejala ini, segeralah mencari bantuan medis. Untungnya, diphteri dapat dicegah dengan vaksinasi. Vaksin diphteri termasuk dalam vaksin gabungan seperti DPT, diphteri pertusis tetanus, atau DAP, diphteri tetanus pertusis, yang rutin diberikan kepada anak-anak. Dewasa juga perlu menjaga vaksinasi mereka dengan vaksin TD, tetanus diphteri, atau TAP, tetanus diphteri pertusis. Vaksin ini akan membantu melindungi diri Anda dan juga mencegah penyebaran penyakit ini ke orang lain. Jadi, kesimpulannya, diphteri adalah penyakit yang serius dan berbahaya. Namun, dengan pemahaman tentang bagaimana cara penularannya dan langkah-langkah pencegahan seperti vaksinasi, kita dapat melawan penyakit ini bersama-sama. Mari jaga kesehatan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan tetap menjalankan langkah-langkah pencegahan. Ingat, upaya pencegahan adalah kunci untuk menjaga kita semua tetap sehat dan bebas dari diphteri. Terima kasih telah menonton!